Halo viewers, selamat datang di kanal ini, di kanal berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi terkini. Nah, pada sesi ini saya akan mengajarkan kepada Anda semua tentang fitur editing foto pada powerpoint. Jadi biasanya kan kita menemui kendala di mana kita ingin menghilangkan background atau latar foto kita, sehingga menjadi transparan. Nah, ini bisa digunakan menggunakan fitur photoshop, tapi sebenarnya di powerpoint itu sudah ada fitur. Nah, di sini saya contohkan sebuah foto, saya sudah masukkan ke dalam powerpoint, kemudian langkah pertama tentu kita crop sesuai kebutuhan. Nah, kita crop sesuai kebutuhan, sampai di sini. Lalu kemudian setelah kita crop, nah biasanya kan kalau yang kita ketahui, kita klik fitur color, lalu kemudian set transparan color. Ini hanya berlaku jika tone color yang ada di belakang ini sejenis atau sama atau tingkat tonenya, level warnanya sama. Tapi kalau kita klik langsung, ini tidak efektif. Nah, kita gunakan fitur yang ini, remove background. Caranya, kita klik. Nah, secara otomatis komputer sudah mendeteksi bagian atau area yang akan disimpan. Tapi bagian yang bawah ini belum maksimal ya. Kita tambahkan dengan menggunakan fitur mark area to keep. Klik ini, sudah. Arahkan di area yang ingin kita simpan. Oke, seperti ini. Kita control set kalau ada kesalahan. Tambahkan lagi. Oke. Seperti ini, nah. Oke. Nah, kalau sudah tekan keep change. Oke, kalau lengannya misalkan belum ya, kita bisa tambahkan lagi. Oke. Nah, ini sudah lumayan ya. Kalau sudah, kita bisa gunakan foto ini untuk foto profil seperti zoom dan lain-lainnya. Oke, viewers. Sekian penjelasan dan tips hari ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam penjelasan dan tips hari ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.